Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membongkar laptop dari atas ya jadi kalau misalnya yang video kemarin itu dari bawah dan sekarang dari atas ya tapi tetap aja ya bongkar bautnya dari bawah juga gitu dan disini kita akan membuka bautnya saja dan disini terlihat ya kotor dan gak apa-apa disini kita akan membuka dengan obeng dulu ya kan obeng yang lebih kecil apakah bisa atau enggak dan disini kita akan membuka saja langsung skrupnya ya kita langsung praksi saja waduh gitu kan disini kita akan langsung membuka skrupnya satu persatu oke jadi semuanya sudah terlepas ya disini tidak ada baut yang tersisa lagi itu berarti kita sudah bisa membuka tutup atasnya ya dan disini kita akan langsung saja buka ya kan tapi ya disini agak susah juga karena itu jauh rata ya dan disini kita akan membuka saja langsung laptopnya apakah bakal kena lampu ya kan kita akan buka layarnya ya kan nah disini kalian harus buka dulu ya kan si ininya si apa namanya ini bezel ya disini kita akan buka ya kan si bezelnya ini atau mungkin disini kita harus congkel dulu ya ininya disini kita akan congkel dulu dan caranya adalah dengan mencongkel seperti ini mungkin di salah satu ujungnya gitu kan nanti akan terbuka seperti ini dan tinggal digeser ya seperti yang kemarin aja sih dan hati-hati saja jangan terlalu dipaksa kalau misalnya ada baut yang masih tersisa ya kalian lepas dulu ya jadi biar tidak dipaksa dan biarkan gak rusak juga kita akan buka saja ya kan disitu kita akan membuka nah kalau misalnya kanan kirinya sudah seperti ini disini saya disilangin kita akan buka ya kan nah kalau misalnya kanan kirinya sudah seperti ini disini saya disilangin gitu kalau kanan kirinya sudah seperti ini kalian cukup buka bezelnya bezel ini nih seharusnya bisa dibuka kan seharusnya sih mungkin bezelnya gak mau dibuka ya dan disini ada semacam kabel ya kan semacam kabel yang harus dicopot dulu ya kan dan disini kita akan copotin ya kan dan saya saranin kalian mencopotnya menggunakan pinset ya jadi ya biar lebih aman aja gitu ya disini saya sudah melihatkan juga pinset disini ya kita akan membuka saja disini atau mungkin pakai tangan juga jadi sih nah ini ke C disini kita akan buka pokoknya ini semua kabelnya kita buka ya disini bezelnya ya tinggal bezelnya nih bezelnya saya lupa cara bukanya udah lama juga apa masih ada yang tersisa atau mungkin udah gitu doang oke kita angkat ya kan ternyata bezelnya terbuka ya kan dan udah terbuka gitu dan sudah terbuka yaudah dan disini kita masih tersisa kabel satu ya untuk lampu dari bezel ini ya kan laptop saya itu ada lampunya ini sebenarnya untuk mencabutnya saya saranin kalian menggunakan pinset yang apa yang ujungnya tuh yang lengkung gitu ya kan jadi jangan yang lurus kayak gini tapi saya belum punya ya kan dan disini saya menggunakan apa yang ada aja jadi kita akan cabut langsung oke sudah tercabut dan udah beres tinggal dibuka ya kan dan setelah itu kalian mau ngapa-ngapain juga bebas ya kalian mau coba bersihin atau mungkin kalian mau upgrade itu terserah kalian dan disini terlihat sedikit kontur ya mungkin saya akan bersihin dan ini hanya tutorial untuk cara membongkar laptop ya dari atas dan yang dari bawahnya kalian bisa tonton di video saya atau mungkin ke channel saya atau mungkin di ending video ini kayaknya bakal ada kalau misalnya kartu saya males ya untuk nge-inputnya dan ya jadi cukup segitu doang untuk video cara membuka laptopnya dari atas dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Reda Tukar Buka Sehat dan thank you so much for watching bye-bye sub indo by broth3rmax